Memirsa Jelang Arus Mudik 2019 Terminal Lewi Panjang gelar rem cek untuk memeriksa kelayakan kendaraan umum yang akan digunakan saat Arus Mudik Lebaran. Sedak yang digelar oleh Gabungan Polrestabes Bandung dan Dinas Perhubungan Kota Bandung menindak 6 kendaraan yang tidak lengkap surat-surat dan tidak layak jalan. Guna mengurangi terjadinya insiden kecelakaan Jelang Arus Mudik Polrestabes Bandung dan Dinas Perhubungan Kota Bandung bersama Kepala Terminal Lewi Panjang menggelar rem cek gabungan di Terminal Lewi Panjang Bandung Jumat Siang. Satu persatu bus yang akan berangkat dicek kelengkapan administrasi hingga fisik kendaraannya. Selain itu untuk menjaga keselamatan penumpang saat berkendara, pengemudi pun dicek kesehatannya oleh Dinas Kesehatan Kota Bandung. Pemeriksaan dilakukan mulai dari surat kendaraan, roda hingga rem kendaraan. Hal ini dilakukan guna memastikan kendaraan tersebut apakah layak beroperasi atau tidak untuk digunakan pada musim mudik mendatang. Kita temukan adalah masalah ban peklenisir. Jadi ban peklenisir itu dipasang di depan kendaraan. Jadi kendaraan tersebut terpaksa kita keluarkan karena kendaraan tersebut melintasi jalan tol. Sementara Kanit Dik Yasa Por Lestabes Bandung mengatakan sejauh ini baru enam kendaraan yang tidak melengkapi surat-surat dan akan memanggilnya ke kantor Por Lestabes Bandung untuk melengkapi surat-surat atau SIM. Untuk penilangan gunanya tadi ada enam penilangan. Tentunya yang tidak melengkapi surat-surat kebetulan SIM-nya sangat mati nanti langsung diundang ke Por Lestabes untuk pembuatan surat-surat atau SIM. Pengecekan ini dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada penumpang saat mudik nanti. Petugas akan memberikan peringatan kepada para sopir bila tidak mematuhi peraturan dalam menghadapi arus mudik nanti.